Bagaimana pandangan Anda setelah melihat keadaan di masyarakat yang kena banjir, kemudian mereka ini membersihkan sendiri dan bagaimana ke depan ini supaya banjir tidak terulang lagi atau bisa diminimalisir. Saya kira ini menunjukkan bahwa pemerintahan ini tidak berjalan dengan efektif, manajemen pemerintahan seharusnya lah dengan banjir ini kan sudah rutin ya dari tahun ke tahun. Dan penanganan banjir seingat sehat, penanganan cili bumi itu seingat sehat dimulai dari tahun 70-an. Tapi dari tahun ke tahun selalu berulang. Dan saya kira untuk ini perlu satu leadership yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi perasaan sekarang kita punya anggaran yang cukup besar, yang diambur-amburkan, yang tidak jelas keuntukannya buat rakyat. Nah ini kan penanganan banjir ini jelas buat rakyat. Ini Pak SBY sebentar lagi selesai masa jembatannya, dua tahun lagi. Ini kelihatannya. Jokowi tidak mampu menyelesaikan. Tidak mampu, mesti dibantu pemerintah pusat ini, tidak bisanya. Mesti koordinasi dengan pusat ini untuk bisa menangani masalah ya. Masalah. Karena kita lihat keadaan masyarakat bawah, masyarakat yang terkena dampak banjir ini luar biasa gitu ya. Keadaan mereka. Saya mimbau juga kepada kawasan di DPR itu. Coba lah turun dan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah problem masyarakatannya seperti ini. Jangan hanya ribut berbagi-bagi proyek. Berbagi-bagi anggaran yang lainnya. Ini saatnya lah. Saya kira memang kalau teman-teman di DPR tidak memperhatikan rakyat bawah, saya berharap rakyat bawah tidak memilih lagi mereka gitu Pak. Ganti yang lain aja. Gimana Bu? Setuju Ibu? Setuju. Jadi yang berkuasa itu kan rakyat. Masa rakyat dibiarkan keleleran sendiri. Jadi ganti lah. Ganti yang lain. Betul Pak ya? Ya betul Pak. Jadi ganti saja yang lain daripada rakyat menderita gitu Pak. Jadi apa harapan Pak Pak? Ya jadi ganti yang bagus berlancar gitu Pak. Ya betul Pak. Ganti yang baru. Langsung turun Pak ya. Langsung turun ke bawah ya. Setuju Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini adalah suasana banjir yang, suasana lumpur yang masih mengenangi daerah-daerah di kawasan sebagian Jakarta. Kita bisa menyaksikan teman-teman yang sedang membersihkan lumpur yang sangat tinggi. Ini tidak mudah. Sudah beberapa hari mereka membersihkan. Tetapi juga belum selesai ya. Belum selesai. Ini adalah lumpur-lumpur yang sangat banyak. Yang menimbun tempat-tempat masyarakat biasa duduk. Inilah lumpur yang kita saksikan di sini. Yang sangat banyak. Ini ada Pak RT. Pak RT yang sedang makan ya. Alhamdulillah ada sedikit-sedikit rezeki dari... Kalau rakyat saya belum makan, saya belum makan Pak. Iya, iya. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Jadi ini ada sedikit rezeki yang dibagikan dari Forum Kampus Kuning. Ya, Alhamdulillah. Forum Kampus Kuning ini adalah aktivis 7778 yang pernah ditahan di Masa Pak Harto 35 tahun yang lalu. Jadi banyak yang sudah meninggal. Kita mendoakan mereka mendapatkan ampunan dan ibadah mereka diterima oleh Allah. Yang masih hidup ini ada yang sudah pensiun, ada yang masih di DPR dan mudah-mudahan bantuan yang sedikit sekali ini disampaikan. Ada juga selimut kita berikan, ada juga sarung sedikit ya. Dapat dinikmati, ada juga pengkesan makanan gitu ya. Kira-kira apa kesan Pak RT mengenai masalah ini? Alhamdulillah kami selaku pengurus atau ketua RT 16 RW 07 Kelurahan Pejadian Timur berterima kasih kepada Kampus Kuning Pak. Kampus Kuning dalam arti sudah mengurangi beban kami walaupun, ya mohon maaf, walaupun sekedar Alhamdulillah besar bagi kami yang telah diberikan dari Kampus Kuning. Harapan kami untuk saat ini kalau bisa sesegera mungkin kami butuh alat-alat untuk pembersih lumpur. Karena kendala kami disini kami tidak punya diesel untuk membersihkan lumpur. Karena solusi untuk membersihkan lumpur itu dengan...